No one will go Tingkah polos yang dimiliki Rafathar berhasil membuat Rafi Ahmad tak berkutik lantaran rahasianya dibongkar sang putra di hadapan Nagita Slavina. Menjadi putra Rafi dan Gigi yang popularitasnya kian menjulang, tingkah Rafathar Malik Ahmad sebagai anak pertama tentunya tak luput dari sorotan. Meski tinggal di Istana Megah dengan segudang fasilitas mewah, Rafathar yang kini genap berusia enam tahun itu seringkali menunjukkan tingkah kocak yang memancing gelak tawa. Apalagi akibat kepolosannya, Rafathar seringkali tanpa sengaja membocorkan rahasia Rafi Ahmad pada Nagita Slavina. Seperti yang terlihat ketika keduanya tengah asik berbincang yang kemudian diunggah di akun Instagram at Rafi Nagita 1717. Mulanya dalam video tersebut tampak Rafi mempertanyakan soal kebiasan Rafathar yang akhir-akhir ini senang mengunjungi garasi. Sebentar Papa mau nanya kenapa sih di garasi terus sama Pak Bembeng? Aak jadi anak garasi sekarang? Tanya Rafi Ahmad. Aak mau main Mobile Legends? Jawab Rafathar. Namun siapa sangka, saat mengungkapkan alasannya itu, Rafathar justru membongkar rahasia Rafi Ahmad. Biar kaya Papah dijokiin, imbuh Rafathar. Mendengar penuturan sang putra, Rafi Ahmad pun bereaksi sepontan dengan memukul kaki putranya itu. Waduh, yah ketahuan dong Papah dijokiin, elak Rafi. Sampai mitik, sampai perangkat terakhir, beber Rafathar. Mendengar pengakuan dari Rafathar, Nagita Slavina pun tampak tak mampu menahan tawa dari tingkah polos sang putra. Sementara joki sendiri bisa diartikan sebagai pemain yang disewa atau menyewakan jasanya untuk menaikan peringkat maupun level akun game milik pemain lain. Jauh purang oge, lamun boga rahasia entong kanyahuanku budak atu aap, WKWW WKA. Ah, ah semen. Dia dia mainin. Ah, dia dia anak garasi sekarang. Ah, dia mainin di kawasan belakang. Oh, memang belakang. Baya Papah. Sssst, dijokiin. Iya, sama kepada Papah. Dia ketahuan dong Papah dijokiin. 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 Sampai ngiti. Sampai nganti-nganti. Sampai nganti-nganti. Berarti dimana dong. Tapi harus sholat ya. Sekarang kita harus sholat satu hari berapa kali? Lima. Sholatnya? Sholatnya apa ya? Sholat suhu? Suhu. Habis subuh apa? Suhu? Suhu. habis zuhur ah ah asar habis asar man habis maghrib jadi satu hari sholatnya ada lima wak bisa tapi yang wajibnya itu sholat lima waktu kalau pagi itu habis sholat duha duha itu habis sukat sumber dua itu sayang dua itu berapa rokat dua bisa dua bisa empat tergantung nggak boleh dua ya sholat ya nanti kubu sholat apa-apa tadi komatnya udah pinter